Intro Selamat pagi teman-teman sekalian dimanapun anda berada Semoga saat ini kalian semua sehat-sehat selalu Jumpa lagi bersama berkat channel Di video ini saya akan mengukur tahanan pada sebuah sensor Yaitu sensor CMP Berhubung karena mesin mobil ini susah hidup pada saat di starter Sensor CMPnya itu terletak di atas termostat Jadi dia di belakang air cleaner sini Dan air cleanernya harus kita lepas dulu Untuk bisa melepas sensor CMP Nah ini termostatnya teman-teman Dan ini adalah sensor CMPnya Ini sensornya teman-teman sudah cukup kotor Dan akan saya bersihkan dulu untuk diukur tahanannya Mudah-mudahan mesin mobil ini mogok karena cuma kotor aja Bukan karena sensor ini yang mengalami kerusakan Sensor CMP berfungsi untuk mendeteksi posisi camshaft pada mesin mobil yang digunakan untuk memberikan informasi ke SCU Tentang posisi slinder 1 sedang berada pada posisi top kompresi Nah teman-teman Itu adalah fungsi daripada sensor ini Dan untuk mengukurnya teman-teman Ini saya sudah siapkan multimeter Nanti kita posisikan di ohm teman-teman Dan untuk tahanannya adalah 1,850 ohm sampai 2,450 ohm Nah itu adalah spesifikasi standar tahanan pada sensor CMP Teman-teman untuk cara mengukur tahanannya Posisinya seperti ini Yang kiri itu yang saya tunjuk itu adalah Nanti kita hubungkan dengan Proof pada multimeter Yang berwarna hitam Sedangkan untuk yang sebelah kanan Nanti kita hubungkan dengan proof yang warna merah Untuk cara mengukurnya sangat mudah sekali ya teman-teman Sekarang kita posisikan dulu di posisi ohm Seperti ini Yang kiri hubungkan dengan warna hitam Kemudian yang kanan hubungkan dengan kabel warna merah Hasilnya adalah 2,212 teman-teman Berarti dengan pengukuran pada sensor CMP ini Kondisinya masih bagus dan masih layak untuk dipergunakan Kalau sensor CMP ini rusak akan mengakibatkan mobil tidak bisa hidup Kemudian itu lampu check engine-nya juga menyala Mesinnya menyentak Kemudian akselerasinya itu jauh menurun dari biasanya Dan kemudian mesin mobil mati mendadak Dan bahan bakarnya itu boros Karena pembacaan tidak akurat dari sensor Sehingga bahan bakar banyak yang terbuang Jadi itu ya teman-teman Gejala yang terjadi pada mesin mobil kita Jika sensor CMP ini rusak Jadi untuk mobil-mobil yang tua Seperti mobil ini Sebaiknya sensor CMP ini kita lepas Kemudian kita cek Jadi kalau misalkan trouble bisa kita ganti Sekian teman-teman untuk video kami kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih